Jadi temanya dibangun ini, saya ambil tema pantai, teman-teman. Jadi saksikan terus di channel Demoklay. Stay to, teman-teman. Kenapa sih laki-laki itu begini? Kenapa sih perempuan itu begini? Nah, sekarang saya... Biasa kalau laki-laki itu, kalau pasang... Kalau marah, ditanya, kau kenapa? Biasanya cewek... Maunya tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu, kan kita punya kesibukan masing-masing. Kalau tidak ada kesibukan masing-masing. Semua kali hari-hari. Itu orang kemana? Rolling. Action. Eks, tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya, guys. Oke? Terima kasih. Bagi teman-teman, di sore hari ini kita temanya pinggiran pantai ya, teman-teman. Jadi, saya persilakan untuk perkenalan dari... Wah. Halo, guys. Dan nama aku Nadia Marmelina. Biasa dipanggil Nadia. Udah. Nadia. Nah, ini Nadia. Jangan lupa, teman-teman, follow Instagram Nadia. Linknya ada di bawah sini, teman-teman. Dan teman-teman support terus Instagram dari Nadia. Nah, sekarang kita kembali ke sisi kiri ya. Perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Rezki Agung Tati Wahid. Tapi sering dipanggil Riki. Oke? Saya panggil Koce ya, Pak? Jadi, jangan lupa follow Instagram dari Riki. 131 linknya ada di bawah sini, teman-teman. Oke? Nah, jadi begini. Saya undang kalian berdua itu. Mungkin kalian berdua, ataupun Nadia dan Riki. Kalian berdua ini belum pernah menanyakan sesuatu hal ke pasangan kalian. Kenapa sih laki-laki itu begini? Kenapa sih perempuan itu begini? Nah, sekarang saya mau kalian berdua itu yang saling tanya. Riki sebagai perwakilan dari laki-laki dan kau sebagai perwakilan dari perempuan. Jadi, kau bertanya kenapa laki-laki itu begini dan Riki itu bertanya kenapa perempuan itu begini. Jadi, kita langsung buat mulai saja. Mungkin dari... Saya dulu, saya dulu. Oke, silahkan. Saya selalu berhasil. Bye-bye. Capa? Cepot. Eh, Riki maksudnya. Riki sama Mbak Tanya. Ya! 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 Oke, oke. Cepot, begini ya. Sama Mbak Tanya. Biasa kalau laki-laki itu, kalau pacaran pakai perasaan atau pakai... Apa ya? Eh, pakai... Apa ya? Sudah, orang Mbak lihat. Oh, bahasa pamper, tanyaan. Berarti maksudnya begini. Kau kalau pacaran melihat sosok perempuan itu seperti apa? Coko jawab dulu. Karena dia kan penonton. Jadi begini. Supaya perempuan-perempuan yang di luar sana juga yang mungkin perwakilan dari Nadia itu tahu begitu. Coba. Jadi begini. Kalau laki-laki mungkin, kalau seperti saya ya, tipenya. Yang natural begini, yang biasa lebih cari cewek yang terima kita padanya juga. Nah, jadi kalau... Jadi intinya, kau malah lihat perempuan ini kalau kau mau mencari hubungan? Sabar. Hubungan sabar. Hubungan sabar. Ini dari laki-laki yang seperti saya. Iya, iya. Nah, bukan laki-laki yang seperti yang di belakang ini. Oke, buaya. Ada buaya di sini. Ada buaya. Ada buaya. Ada buaya. Ya, ada. Kau melihatnya seperti apa? Dari segi apanya? Kalau dari saya, saya melihat itu dari segi sifat dulu. Sifat perilaku. Nah, perilaku. Etika. Etika. Bukan balihat kecantikan? Belum dulu, jangan dulu. Berarti yang pertama? Lihat dulu bagaimana etikanya dengan orang-orang. Supaya kalau memang kita mau dekati dia, kita sudah tahu, oh dia ada orang mau gini. Dia ada orang mau gini. Dia ada yang laki-laki lain begini. Kayak begitu. Oke. Nah, terus baru kita kalau memang mau cari yang cantik apa, pasti harus pandang lihat. Oh, ini kayaknya bagus fisik. Nah, karena dia bisa memang dipungkiri. Orang pasti lihat fisik juga. Mau dibilang, eh biar jelek, biar apa. Eh, eh. Pasti cari yang cantik juga. Iya, iya. Maksudnya dia lihat dari situ. Itu etika dulu perilaku, kemudian baru fisik. Baru dari hati. Hati, oke. Nah, sekarang kita kembali ke sisi kiri dulu. Kalau tadi sepertanya, laki-laki itu melihat perempuan atau menjadikan petangan itu, dia lihatnya dari perilaku dan sebagainya, toh. Nah, sekarang kau sebagai laki-laki melihat perempuan suatu hal yang mungkin kau masih canggung untuk menanyakan perempuan. Nah, sekarang perempuan itu sudah ada di sini. Sekarang, pertanyaan dari saya, oke? Jadi, pertanyaanku begini. Ini kenapa perempuan kalau marah, ditanya, kau kenapa? Tau. Hah? Pura-pura apa? Maksudnya pura-pura bodoh. Atau bagaimana? Kau kenapa? Tau. Eh, pas kita diami, tambah marah. Tambah marah. Baru pas dibujuk. Anjol, bikin juga kita, Dany. Kau mau apa? Terserah. Nah, itu lagi. Terserah. Sebenarnya, kenapa perempuannya itu selalu ribet begitu, Dany? Ribet. Kalau ditanya, bukan-bukan, tapi tidak ditutup. Terlalu berbelit-belit. Iya, tidak ditutup. Apa maunya sebenarnya? Kenapa gitu, Nadia? Sebenarnya, apa maunya itu sebenarnya? Iya, kalau sering perempuan yang sering... Supaya kata-kata itu yang terulangnya keluar begitu, Dany. Ya, dia bilang, kenapa perempuan kalau ditanya, pasti dia bilang jawabannya terserah atau apa? Mungkin bisa di-share dengan teman-teman penonton. Ah, begini. Siapa tahu tuh, kalau memang jangan terserah-terserah bagian, sekali kamu ada baku marah. Entah kalau baku marah tuh biasa. Kalau baku marah begitu, biasanya cewek minta perhatian begitu. Kalau memang... Kalau dijawab terserah, misalkan ditanya dari Giko, sayang, kau kenapa? Tahu. Tahu. Kau mau apa terserah? Terserah. Ya, itu. Kalau dikasih putus? Bagaimana? Terserah. Pas dikasih putus, merengek lah kamu. Kalau kayak kamu bilang tadi, berarti dia butuh perhatian. Bukan cuma... Ya, solusinya, no. Kalau perhatian itu jangan cuma dibicara dan harus di-action juga. Berarti jangan cuma ditanya? Iya. Ya, cuma maksudnya. Entah itu kalau kamu berusaha. Tapi kan tidak di tahu apa di kepalanya perempuan. Makanya itu sudah laki-laki ini tidak mengertiakan kode-kodenya kamu. Kasian ini, Harim. Harim. Terlalu banyak kode-kode. Makanya berusaha bang Khalifol di Palu Toa. Masa dia sambil. Mampingi di rumahnya lah. Berarti peka. Tapi dia peka. Perempuan itu butuh peka. Perempuan itu butuh peka. Ya. Hei, itu laki-laki harus peka. Nah, sekarang yang terakhir mungkin. Kalau sudah jawab tak pasti, berarti kau harus butuh kepekaan untuk perempuan. Nah, mungkin perempuan-perempuan di luar sana juga yang sering bilang kata terserah, yang sering bilang tahu kalau ditanya pasangannya berarti kepekaan ya dari laki-laki untuk pasangannya teman-teman itu. Nah, yang terakhir mungkin, supaya tidak terlalu lama kita duduk-duduk di tempat buaya ini ya kan. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini kita ada di pantai ini ya kan. Di pantai ini. Orang yang paling gede peka ini di buaya. Ada buaya di belakang ini teman-teman. Jadi, kita pemberanikan diri di sini karena mungkin view-nya lebih bagus. Kita kompeten-kompeten yang sedikit di pinggir pantai teman-teman. Nah, sekarang. Tidak. Itu saya bilang, ini perempuan ini terlalu banyak sandi-sandinya kodenya. Kepekaan. Apa semua? Kepekaan. Harus peka. Pekka, peka terus. Habis itu apalagi? Masalah, Kak? Baru. Mungkin bagaimana? Apalagi kalau mau tanyakan perempuan ini terlalu sulit untuk dijelaskan bagaimana perempuan ini. Atau, Anu, stop. Terserah biasa kalau mau pimpin makan. Makan apa kita? Terserah. Iya, itu susah bilang tadi. Kenapa harus terserah, Kak? Itu maksudnya itu. Kita berpikir ini antara jawabannya ini antara ya atau tidak. Mau dikesimakan batu? Salah. Ya iya, oke. Makan kertas salah. Eh, orang itu makan nasi. Saya kan teh makan nasi. Makan apa tadi? Makan hati. Jadi bagaimana itu lah? Kita mau cari yang terakhir dulu, teman-teman. Coba bagaimana? Itu sudah. Kenapa? Kenapa harus terserah? Ini kodenya kami terlalu banyak. Sandi-sandi ini apa semua password-nya kami. Bukan begitu. Biasa, Tok. Kalau misalkan memang... Eh, biasa kalau kita pikir makan. Kalau memang... Biasa kan kita pikir makan. Biasa mempikir makan. Kamu bilang, kita orang bilang, sebagai perempuan terserah. Jadi kita orang itu tidak tahu kemampuannya kamu itu berapa. Kemampuannya kamu itu berapa. Kemampuannya kamu itu berapa. Iya, kita juga tidak tahu ini jawabannya ya. Atau tidak. Mau atau tidak. Terhati kes makan batu, tidak mau. Kes makan kertas, tidak mau juga. Sakit tidak makan nasi. Sebenarnya makanan itu tidak penting. Yang penting ketemu dan kebersamaan. Baru mau apa dan sebenarnya ini? Mau apa? Baru dibilang nanti pas kita keluar. Kok ini tidak ada modal. Tidak aku belikan saya popas. Biar minuman tidak ada kau belikan. Sedangkan aku tidak ada kau belikan. Baru aku aja keluar saya. Kok itu tidak ada uang. Hanya modal bensin. Nah, itu lagi didilang. Dibilang tetap sama-sama. Padahal di belakang sebab bunyi perut. Pak bisik. Ya sudah ketemu makanya mau dikasih senang. Kasian. Cuma dikasih senang. Jawabannya terserah. Ini mau atau tidak. Dibalikan ini mau atau tidak. Begitu. Maunya tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Bukan kita punya kesibukan masing-masing. Kalau tidak ada kesibukan masing-masing. Tidak ada kesibukan masing-masing. Itu orang kemana? Eh? Tunggu dulu. Saya ambil HP-mu. Saya ambil HP-mu. Tidak ada HP-nya, cuy. Iya. Dia lari dan kita masih baku banta. Boleh sudah itu? Ya teman-teman. Kan. Kita sudah baku banta. Mungkin kita bisa cut saja. Karena sudah mau maghrib. Itulah mungkin keseruan dari laki-laki penasaran dengan perempuan. Dan perempuan penasaran dengan laki-laki. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buaya! Buaya! Abau! Abau! Abau ya! Terima kasih telah menonton!